Selamat datang di channel Violin Room Pertemu lagi dengan saya, Panji Yudalak Sito Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang 5 teknik bermain viola yang sering digunakan di tangan kiri Sebenarnya banyak banget teknik-teknik untuk tangan kiri Cuma kita bahas 5 saja ya Ini yang sering digunakan atau sering muncul Teknik yang pertama adalah teknik vibrato Teknik vibrato ini juga saya pernah membuat videonya khusus Bagaimana cara bermain teknik vibrato Teknik vibrato itu antara lain seperti ini Teknik vibrato adalah teknik menggoyang-goyangkan jari Tangan kiri agar suaranya bisa meliup-liup gelombangnya Naik turun-naik turun agar bisa terdekat mendayu-dayu seperti itu Teknik yang kedua adalah teknik drill Teknik drill ini adalah cara memainkan suatu nada Dengan memencet nada di depannya secara cepat Misalkan kita mau main nada fish T-trill Misalnya ini tangan dadanya G ya Berarti trillnya G Seperti itu Itu adalah teknik drill Nah yang ketiga kita akan ngobrol tentang teknik glissando Teknik glissando ini adalah Memindahkan satu nada ke nada berikutnya Dengan cara jari masih tetap nempel Tetapi diseret atau meluncur dari nada pertama ke nada selanjutnya Contohnya itu seperti ini ya Jadi nadanya itu tetap kita tekan dan kita tarik Seperti itu Itu glissando Jadi Memindahkan nada dengan cara meluncurkan atau diseret Entah itu nadanya naik ataupun turun Teknik selanjutnya adalah Teknik bisik atau untuk tangan kiri Jadi teknik bisik atau itu Jadi teknik bisik atau untuk tangan kiri Sebenarnya sama aja seperti tangan kanan Yang seramainya dipetik Tapi ini menggunakan tangan kiri Semuanya seperti ini ya Seperti itu Selanjutnya adalah membuat nada harmonik Jadi teknik ini itu ada juga di permainan gitar Memainkan nada tidak ditakkan 100% tetapi hanya ditempel Dan bunyinya seperti ini nih harmonik gitu Jadi saya agak menekan Tetapi hanya nempelin kulit Terus digeset Itulah tadi 5 teknik untuk tangan kiri Atau itu tadi 5 teknik yang sering muncul di tangan kiri Dan jika kalian masih ada pertanyaan Atau ada beberapa hal yang kalian masih bingung Silahkan ketik di kolom komentar See you next video